Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program saat terduh lima menit untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 11 Firman Tuhan berkata Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Sahabat Kristus Pada peristiwa lima roti dan dua ikan Kalau hanya melalui jalur normal Tidak akan pernah cukup untuk memberi makan lima ribu orang Mau dipikir secara bagaimanapun Tidak akan mungkin Namun ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu Lalu mengucap syukur Disitulah jalur langit sedang bekerja Tuhan Yesus mengajarkan pada kita Untuk menyerahkan situasi sulit Dalam doa dan ucapan syukur Jalur langit merupakan istilah yang saya pakai Untuk menyebutkan bahwa Ada kuasa supranatural yang bekerja Melebihi jalur normal Kalau jalur normal hanya mampu Bekerja sejauh kekuatan manusiawi kita Namun jalur langit bekerja tanpa batas Dan tak terduga jalannya Sebagai seorang yang beriman Kita perlu ada pada posisi jalur langit Supaya mengalami keajaiban Dan kehidupan penuh dengan mujizat Sahabat Kristus Dalam kondisi hidup yang kita alami Meskipun kita ini manusia biasa Jangan hanya berjalan menggunakan jalur normal Bawa setiap kondisi hidup kita pada Tuhan Melalui doa dan ucapan syukur Betapa sering kita hanya berusaha Semampu dan sekuat tenaga kita Secara normal Akhirnya tidak mendapatkan apapun Semuanya gagal total dan Hancur perantakan Kalau sedang ada tugas sekolah Berdoa sama Tuhan Kalau sedang mencari kerja Berdoa minta Tuhan campur tangan Kalau perlu pasangan hidup Minta Tuhan pilihkan Kalau dalam kesulitan ekonomi Minta belas kasihan Tuhan Ketika dalam masalah apapun Jangan buru-buru Melayangkan mata kita Namun tutup mata dan berdoa Kita minta jalur langit Atau kuasa Tuhan Bekerja bagi kita Percayalah Kuasa Tuhan pasti bekerja Secara ajaib Hingga hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bermanmu mengajarkan pada kami Supaya kami menggunakan Jalur langit Atas kehidupan dan situasi Yang kami hadapi saat ini Jalur langit Yaitu kami mengandalkan Tuhan Mengandalkan kuasa Tuhan Berharap pada Tuhan sepenuhnya Mengandalkan Tuhan Tanpa sedikitpun Kami beralih Atau Menopang pada kekuatan manusia Ampuni kalau selama ini kami hanya berjalan normal-normal saja Sejauh kekuatan yang kami Mampu Kerjakan Tapi hari ini kami mau belajar Mengandalkan pada kekuatan yang tak terbatas Yaitu di dalam Nama Tuhan Yesus Penolong kami yang ajaib Gunung batu kami yang tak tergoyakan Tuhan yang menuntun kami Melewati Lembah-lembah kelam Tuhan yang menuntun kami Melewati Lautan badai Dan Tuhan yang membawa kami Pada kemenangan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap melangkah sepanjang hari ini Kami mohon Jalur langit itu Kuasa-Mu yang tak terbatas itu Menopang hidup kami Membuat kami berhasil Membuat kami mengalami kemenangan Dalam setiap situasi yang kami hadapi Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Sahabat Kristus Jalur langit bekerja secara Supernatural Dan menghasilkan keajaiban Yang tak terduga Salam dari saya Pendeta Ogir Harjo Dari Ijpa Ministry Tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus Memperkati